Halo, ketemu lagi kita di Kopaja 48 Live hari ini Di mana nanti akan ada dua member seperti biasa Tapi satu-satu dulu ya Jadi satu sama aku, ntar satu lagi sama Bang Will Halo, halo Hai, dari mana aja nih yang udah gabung di sini Coba Oh, ada yang request juga untuk gabung di sini Ntar ya, ini live-nya khusus bareng sama member Jadi nanti baru aku invite kalau membernya udah gabung dan request Halo, i senangnya, banyak yang udah nonton Kangen Gen FM dengerin dong, kita siaran setiap hari kok Dari jam 7 pagi sampai jam 1 dini hari Nah, sisanya tuh musik-musik itu Jadi setelah semangat lagi nampol Terus ada 9-8-7 menit musik terus Abis itu ada tulalit Abis itu lari DJ Sore Abis DJ Sore ada ganas Nah, abis itu Kopaja deh Barengan sama Will dan juga Olga Surabaya hadir, halo Aduh, pengen ngomong tapi takut juga pas lagi logatnya Apa kabar re-re? Halo ke diri Kopaja bukan? Iya, bener, Kopaja, bener Lagi nunggu membernya ya Tapi yang nonton pada sepi amat nih, ramean dikit dong Membernya udah mau aku undang soalnya Coba siapa nih yang nanti gabung disini Apakah bener Afika? Eh, bener Afika yang gabung Halo Halo Apa kabar Afika? Alhamdulillah baik Ini gambar aku mana? Kok di HP aku gak ada sih? Hah? Ada kok disini masuk kok? Jelas kok Kok di HP aku? Aku gak ada HP api Coba kalau di HP aku sih ada ya Ada Afika sama aku Udah gabung bener kok nih harusnya Oke Aman harusnya Mana nih? Ini rame mbak Kita lagi nanya Afikanya muncul apa kagak? Muncul kah harusnya muncul? Jadi Afika gimana kesibukannya selama pandemi ini? Selama pandemi ini ya paling kesibukannya cuman Kelas online Showroom juga nanti ada video call Disitu gimnastik juga Aku gimnastik setiap hari minggu Wow Terus gimana caranya gimnastik pake masker gitu? Atau gimana jaga jarak? Enggak sih Kita tuh orang-orang yang gimnastik Di batasin jadi kayak cuman beberapa orang doang Gak bisa lebih dari 6 orang Oke Nah kamu tuh mulai gimnastik dari umur berapa? Aku tuh mulai gimnastik waktu umur berapa ya Seinget aku aku itu mulai gimnastik dari kelas 5 5 SD semester 2 Atau semester 1 kalau masalah ya Berarti udah 4 tahunan ya? Iya Weh cepetnya gua ngitungnya 4 tahun lalu gimnastik Oke Terus udah bisa apa aja nih? Udah lengtur banget kah nih? Udah kayak beguling-beguling kah? Bagaimana? Ya lumayan bisa lah kayak Ada beberapa gerakan juga yang bisa aku kuasain gitu Tinggal diperfekin aja Tapi ngebantu gak gimnastik sama nanti Waktu kamu belajar korea Korea dari JKT-40? Itu ngebantu soalnya Gymnastik itu basic dari semuanya Jadi kayak bisa joget-joget juga gitu Terus dan akhirnya bisa sehat juga gitu Lumayan buat kesehatan Lumayan ya Lentur iya Sehat iya Iya Nih ada yang nanya nih Gimana progresnya di tim J Amika? Kalau mau pertanyaan di bawah juga boleh nih Yang kalau mau pertanyaan Biar bisa muncul Gimana progresnya di tim J? Aku yang tadinya Apa ya? Yang awalnya agak malu-malu sama kakaknya Maksudnya tuh malu kayak Apa ya? Buat temenan aja aku kayak masih malu gitu Gimana ya? Dan makin disini ya Makin akrab juga gitu Gak Masih akward cuman dikit-dikit sih Ah yang bikin akward apa? Karena mereka jauh lebih tua Kak Atau karena kamu baru masuk ke tim Iya soalnya Apa ya? Aku kan Generasinya lumayan jauh juga kan Sama kakak-kakaknya Terus jadi agak susah Mengenal di dalam lagi Makanya sejak aku masuk tim J Aku harus kenal mereka semua gitu Yang paling galak siapa nih? Di tim J Paling galak tuh Kayaknya gak ada Paling tegas Tegas Atau apa ya? Yang tegas siapa? Tapi tegasnya itu Siapa ya? Kalo menurut aku Kayaknya Kak Nadila ya? Oh wow Walaupun matanya sayu Tapi kalo lagi Mungkin karena dia ini ya Kayak diem-diem Tapi kalo begitu diomongin Kayak iya kak Iya kak gitu ya? Iya kak Nadila tuh Kayak diem-diem Apa ya? Menganjutkan gitu Tentunya pintar banget Disini-sini Aku kayak Wow Aku terkagum dengan dia Terus kalo yang misalnya Awalnya kalo pikir Orangnya galak Tapi ternyata Waktu temenan Biasa aja Misalnya gak segalak Itu siapa? Kak Aurel Kak Aurel Iya Eh iya kak Aurel Bukan galak sih Aku kayak apa ya Aku tuh kira Aku tuh ngiranya Kak Aurel tuh kayak Jutek Jutek Tentunya waktu Temenan Dia Apa ya Kita jadi Apa ya Aku tuh jadi makin sering Liat kak Aurel ngejokes gitu Aku kayak Ternyata dia lucu Iya Makanya kayak Wow ini nih Ini nih Ngejokes juga Ini ada ibu lagi ya Akustik lagi Afika mau gak Kalo diajakin Masuk akustik Kalo emang Takdirnya aku di akustik Aku jalanin Nah kira-kira Kamu apa Bakal vokal Atau kamu mungkin Bisa main alat musik Alat musik itu Aku gak bisa gitar Paling kalo mau bisa Kudu belajar Oh tapi Berarti bisa kayak Fiska ya Sambil pegang kecerakan Sambil nyanyi gitu kan Boleh Itu boleh sekali Nah Terus ada yang nanya juga Ini pertanyaannya cukup berat Tapi Coba ya Kita jawab ya Oke Kasih Bahagia selalu Versinya Afika Coba Look at the bright side Kayak Ambil sisi positifnya aja Meskipun kayak ada orang Yang gak suka gitu Sama kita Ya yaudah Namanya juga kehidupan Jalanin aja Be yourself Wow Wow Berat kan Dan aku udah bilang Waktu kamu masuk ke JKT Sampai sekarang Ada gak sih peristiwa-peristiwa Yang kayak Aduh tadi aku tetap Gak bisa Tapi terlewati gitu Ada Ini Akan aku ingat terus Waktu Awal Apa ya Dari aku akademi Aku itu Di posisi center Sebenernya Apa ya Bukan berat Atau apa Cuman Sebenernya tuh Aku bisa ngelakuin Sebenernya aku itu Bisa ngelakuin Semua itu Tetapi Aku kayak Selalu mikir Ah ini Kayak gue gak bisa Ada Ah ini aku kayaknya Gak bisa deh Tapi sebenernya tuh Aku bisa Aku kayak cuman gugupan gitu Kayak Apa ya Takut salah di panggung Apalagi tuh Dari dulu Sampai sekarang Aku itu paling takut Sama MC aku Oh Kenapa Kenapa Apa ya Aku tuh Kayak public speaking Aku tuh masih kurang gitu Aku kayak harus lebih Apa Kembangin lagi Apalagi waktu Apa ya Kayak Center Terus MC gitu Aduh Kayak Masih Tapi aku Mas Tetap inget juga sih Gimana kabar KPMI Center Team J MC bakal Lebih banyak Dari pada aku Yang di akademi Sebelumnya Aku harus Tersemangat Nah terus Dari Akademi kan Kamu Center Terus Kamu masuk ke Tim kan Berarti gak Center lagi dong Itu kayak Ada Biasanya Kamu paling depan Ditontonin semua orang Terus sih Kamu mungkin Kayak nyilut-nyilut Di belakang-belakang Iya aku tetep Adaptasi sih Soalnya kan Emang Belah ditakdirkan Di tim J gitu Asik Harus bisa Harus bisa Mantep Di tim J Oke Jadi Walaupun Pindah Posisi Gak masalah ya Adaptasi Tetep ya Yes Terus ada pertanyaan Lagi nih Menurut Afika Member Member Tim J Yang paling lucu Siapa kak Aku Gak Tidak No Boleh Boleh Kamu member Tim J Boleh Kalau menganggap Diri paling lucu Jadi siapa kak Kamu atau siapa Yang paling lucu Lucunya itu Lucu gemesin Atau lucu ngelawak nih Kalau lucu ngelawak Siapa Kalau lucu ngelawak Siapa Lucu gemesin Kak Fendi Tapi dia gemes Dan enerjik banget Si orangnya Memang Iya Kayak Aku kayak Wow You are so Kalau yang Lucunya Lawak Siapa Lawak Banyak sih Yang aku inget Itu Ada Kak Aurel Kak Ip Kak Ji Kak Eril Kak Diani Juga Banyak Beneran Aku Iya Soalnya aku tuh Pernah beda Tim J kan Aku jadi beda Terus Kayak di akhir Kan kita semua Ngumpul Mereka tuh Kayak ngelawak Jadi aku tuh Pengen ngakak Sengakaknya Cuma Harus bisa Nahan diri Gitu Iya Dan kekuatan Nah sekarang Udah gabung sama mereka Dimana Rasanya Kalau lagi Ketemuan bareng Kan udah Satu Tim nih Ceritanya Gak nyangka banget sih Aku akhirnya Masuk ke Tim Inti Soalnya itu Waktu yang Beneran aku Tunggu Gitu Akhirnya Gitu ya Iya Salah pencet Gua Gua mau nyangin Ini Nah Menurut perjuangan Afika Pas mau masuk JKT40 itu Apa Coba Kalau kita Flashback lagi Perjuangan Perjuangan Aku waktu Apa Jalanin JKT40 itu Banyak Yang paling Kamu inget Apa Belajar Dansnya Atau mungkin Belajar Liriknya Nafalin Lirik Kata apa Yang aku Ingat Itu Yang pasti Hafalin Skrip MC Gak itu Doang Masalah Apalagi Banyak Oh Harus Kalau Joget Kan 16 Member Harus Powernya Harus Disamain Sama 15 Member Ini Gak ada Yang boleh Lack of Skill Gak ada Yang boleh Kelebihan Harus Seimbang Semuanya Itu Itu Suksesi Terlebih Kan Kalau Kakaknya Kan Dapada Biasa Sampil Terus Sudah Bertahun Tahun Kamu Pasti Menyelungannya Tapi Aku Pasti Bisa Menyelung Powernya Masih Panjang Jalannya Aku Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Nisabat Jam Afika Teman Deket Kamu Di Tim Siapa Korong Teman Deket Aku Di Tim Kayak Banyak Sih Yang Paling Deket Itu Iya Banyak Satu Generasi Sama Aku Kalau Mau Kalian Nanya Yang Dari Awal Itu Kalulu Aku Itu Awal Dari Awal Audisi Aku Udah Kenal Kalulu Berawal Dari Kayak Grup Si Kayak Tiba-tiba Ketemu Oh Ini Namanya Siapa Aku Aku Siapa Lulu Gitu Sampai Oh Yaudah Dan Akhirnya Waktu Audisi Itu Kayak Mau Barengan Gitu Maksudnya Yang Tadi Mau Duduk Barengan Tatonya Oh Sesuai Absen Oh Yaudah Terus Setelah Kalulu Itu Ada Satu Member Lagi Itu Kamera Dari Awal Audisi Juga Cuman Aku Itu Kenal Kamera Waktu Final Aku Sebelahan Sama Kamera Aku Inget Banget Dia Dikuncir Dua Rambut Detail Nih Apal Nih Apikan Aku Apal Banget Nih Udah Gitu Aku Kayak Di Sebelah Dia Kayak Kak Gue Takut Gue Takut Ini Kan Final Nya Nyanyikan Aku Sumpah Dek Gue Takut Suara Gue Tiba Tiba Nye Karena Kalau Bro Begitu Suaranya Iya Terus Terus Juga Takut Tiba Tiba Suaranya Apa Geter Atau Yang aneh-aneh Gitu Tapi Alhamdulillah Oke Oke Saja Sampai Sekarang Nah Kalau Dari Tim J Sampai Senior Siapa Kalau Di Tim J Belong Banyak Sih Cuman Siapa Siapa Aduh Ya Allah Sedih Banget Kenapa Ya Tapi Kalau Dengar Dari Teriakan Teriakannya Agak Kayak Berasa Interview Sama Eve Kok Kayak Setif Kalau Dari Oh 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 my god Kalau yang dari awal Masuk Little Monster Mau gak kalau ditawarnya Masuk Little Monster Aku sih Waktu itu Udah pernah chatan Sama Kaib Dan aku tuh Melakukan Satu hal Dan bilang Wah cocok nih Masuk Little Monster Tinggal menunggu saja Terus Terus Jadi Ya udah Tinggal nunggu saja Mengisi kekosongan Yori Di Tim J ya Walaupun Yori Tetap Little Monster Apakah ini Tim T Nah Tim J nya kamu Gitu ya Iya Oke lah Kita tunggu lah Kalau gitu Ini aku pilih Pertanyaan terakhir banget ya Sebelum kita udahan Oh my god No Afika suka makan apa Makan hati kamu Canda Makanan kesukaan kamu apa Aku tuh Makanan kesukaan aku Tadi ya tuh Telur dadar Terus itu minumannya Susu Kalau sekarang Kayaknya sarden sih Oh lagi pandemi ya Kita Ngetok makanan yang awetnya lama Sarden Iya Sarden Atau enggak Mie tuh Telur dadar Telur dadar Kamu bisa collab Sama anaknya Om Anji Telur dadar Kamu dimana Telur dadar itu Kamu tahu lagu itu gak Enggak Tunggu itu Itu yang nanya Anaknya Om Anji Cari deh lagu Telur dadar Itu ntar collab ya Sama anaknya Om Anji Telur dadar Serius cari Nanti Kayak sobat diri harusnya tahu lah Lagu Telur dadar Kan ini Sempat Kayak viral banget lagunya Oke lah Kalau gitu Kita harus gantian Sama Jessie Yang nanti bakal Ngobrol-ngobrol sama Mr. Wills Jadi Kita Foto dulu Foto dulu Sebelum ini Sebelum mudahan Oke Ya Merapain rambut dulu Silahkan ya di capture yuk Nah Rambut-rambut Radel Gantian-gantiannya Mantap Akhirnya Kalau gitu Sampai ketemu di WAKR ya Fika ya Yep Sampai ketemu juga Sebelumnya Kita bisa ketemu lagi Di kantor Bukan di rumah Masing-masing Gini kan Jauh Nomornya terbisa Cepat balik Ke kantornya Gantian-gantian Thank you See you Thank you kak Bye Dadah Dadah semuanya Dadah sobat Thank you ya